Shalom, salamisi Imagine Grace Mission Saudara, saya bersyukur di setiap hidup yang Tuhan izinkan di dalam hidup saya Tuhan memberikan anugerah kebaikannya Dan saya percaya ada maksud Tuhan selalu di dalam hidup kita ini Tuhan mau supaya kita dipakai menjadi alatnya Lohko saudara, di setiap hidup kita kemana pun kita pergi Kemana pun kita berjalan Ada pribadi yang tidak menyukai kehidupan kita Itu sebabnya kita harus mengerti Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 11 Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum Mencari orang yang dapat ditelannya Alkitab berkata lawanlah dia dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Saudara-saudara yang kekasih Kita diberikan kekuatan kuasa oleh Tuhan dari yang maha tinggi Untuk menolak, untuk melawan pekerjaan-pekerjaan iblis Karena dia akan terus berusaha, berjuang Untuk menerkam, menghancurkan hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita Itu sebabnya tidak ada jalan lain selain kita membangun relasi yang kuat dengan Tuhan Menyembah dia, merenungkan firman Tuhan siang dan malam Saudara menikmati firman Tuhan itu harus dengan tenang Dengan saat teduh di dalam Tuhan Taukah saudara ketika kita menyanyi, menyembah Tuhan Kita memberikan syukur kepada Tuhan Nyanyian-nyanyian kemenangan Dan tahukah saudara Allah akan memberikan berkatnya dari sorga Saudara, iblis bisa saja mengganggu saudara Tapi tahukah saudara bahwa engkau punya kuasa yang lebih dasyat melebih dari apapun Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini Saya berdoa supaya kita terus dipakai Tuhan dalam kegerakan Tuhan yang lebih dasyat Tuayan sudah menguning Dibutuhkan orang-orang hebat Orang-orang yang diurapi Tuhan Yang mengerti kendak Tuhan Untuk pergi dalam penuayan raya di akhir zaman ini Salam saya, Amazing Grace Mission Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.